Pemirsa berbagai cara dilakukan penegak hukum agar para pelaku kejahatan bisa kembali ke jalan yang benar atau berguna di tengah-tengah masyarakat saat bebas dari penjara. Seperti yang dilakukan anggota polisi di pangkalan Pinang Bangka Belitung dengan mengajarkan para tahanan belajar mengaji serta salat lima waktu. Inilah suasana sel tahanan Mapolsek Gerunggang Pangkal Pinang Bangka Belitung. Sejumlah napi terlihat melantunkan ayat-ayat Al-Quran, sementara di luar sel beberapa anggota polisi menyimaknya. Ya, sejak tujuh bulan lalu Polsek Gerunggang memang berbeda dari biasanya. Nuansa religius sangat terasa karena setiap hari anggota polisi di Mapolsek ini secara bergantian mengajarkan membaca Al-Quran bagi tahanan muslim. Program yang diberi nama Tahanan Mengaji Berbenah Hati dilakukan agar para tahanan dapat merubah diri menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan harapan saat keluar dari masa tahanan, mereka dapat diterima masyarakat dan bermanfaat baik bagi dirinya dan orang banyak. Begitu pula bagi non-muslim, tak jarang rohaniawan diundang untuk membimbing tahanan agar lebih mendalami imannya. Jadi dengan adanya tahanan mengaji berbenah hati ini, saya selaku kaposik memberitahkan ke Kadibimah dan Mbak Bin dan anggota yang mengerti tentang cara membaca Al-Quran dan ibadah. Kita ajari mereka membaca Al-Quran dengan ibadah. Dan saya wajibkan mereka untuk tetap surat 5 waktu dengan dikontrol oleh anggota. Dan pengajian itu dilaksanakan pada saat selesai duha, sekitar setengah jam atau satu jam, kemudian juga setelah selesai maghrib. Kemudian ada juga tahanan kita yang nasrani, itu kita wajibkan juga untuk hari minggu mereka beribadah dengan kita memberikan buku Al-Qitab. Nanti ada anggota saya, satu orang yang beragaman non-muslim, itu akan membimbing yang bersangkutan bersama-sama dengan tahanan lain yang beragaman nasrani. Para tahanan mengaku berterima kasih karena selama masa di tahanan mereka diajarkan mengajikan dan sholat. Semoga dapat ketenangan hati kami di sini. Tak hanya itu, anggota polisi di Polsek Gerunggang juga secara sukarela menyumbangkan gajinya untuk berbagi antar sesama yang dilakukan setiap apel di hari Jumat. Sumbangan tersebut dibelikan sembako yang kemudian diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan di lingkungan Polsek. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto A.I. News, Namporkan.